Ya, pemirsa tak terima uang kembalainya kurang, seorang pelanggan SPBU emosi hingga memukul karyawan SPBU di Tanah Tinggi Kota Tangerang. Aksi penganiayaan tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi tak terpuji dilakukan salah seorang pelanggan SPBU kepada wanita yang merupakan karyawan SPBU di Jalan Benteng Betawi, Tanah Tinggi Kota Tangerang, Bantan. Si pelanggan emosi karena uang kembalian yang diterimanya kurang. Ia pun kembali mendatangi SPBU dan langsung menghardik karyawan SPBU kemudian memukul kepala sang karyawan. Sang karyawan hanya bisa pasrah tak mampu melawan dan langsung memberikan uang yang diminta pelaku. Aksi ini terekam kamera pengawas. Tak butuh waktu lama pelaku penganiayaan berhasil ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi SPBU. Di latar belakangnya kesalahpahaman, korban akhirnya memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan pelaporan. Sementara pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Untuk saudari Elinda Ayukumalasari, dia pada kesempatan ini memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh saudara Didi Korabowo. Dan dia tidak akan membuat laporan dan tidak akan menuntut dan tidak akan melanjutkan atas perbuatan yang dia alami. Pira tersebut dan perbuatan tersebut saya sangat memasalinya. Maksudnya motifnya hanya itu saja, kesalahan buah membaliknya? Iya, atau ada yang lain. Saya sangat memasalinya, saya sangat memasalinya. Sepuatan itu ya? Maksudnya sekuatan itu juga. Dan kemudian hari, saya tidak akan lakukan apapunnya lagi. Karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, penyidik Polsek Tangerang akhirnya menghentikan perkara tersebut. Dari Tangerang, Bantan, Sukron, Ainis melaporkan.